Sirkuit Terbaik di Dunia Indonesia memiliki kabar membanggakan di dunia motor balap. Pada tahun 2022 mendatang, sirkuit Mandalika menjadi pentas perdana para pembalap MotoGP. Untuk diketahui, arena MotoGP Mandalika dirancang dengan panjang lintasan 4,32 km dan 17 tikungan. Lintasan dibangun dalam kawasan de Mandalika yang merupakan destinasi pariwisata kelas dunia. Sirkuit ini dibuat terbuka dan menyajikan pemandangan bukit dan pantai. Kapasitas penonton mencapai 195.700 orang yang terbagi di tribun berdiri, duduk, dan VIP atau hospitality switch. Ada pun perkiraan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika tembus 1 triliun rupiah. Sembari menunggu sirkuit Mandalika rampung, tahukah kamu jajaran sirkuit terbaik di dunia? Berikut 5 sirkuit MotoGP terbaik di dunia Eits, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Siapa bilang kalau pergelaran MotoGP tidak bisa menepatkan pemandangan indah dan asri layaknya mimpi? Philip Island Grand Prix Sirkuit merupakan contohnya. Sirkuit ini masuk jajaran terakhir arena balap terbaik di dunia dengan menempati urutan kelima. Philip Island Grand Prix Sirkuit terletak di Pulau Philip, Victoria, Australia yang memiliki panjang lintasan 4,45 km. Sirkuit ini menyelenggarakan sejumlah acara publik setiap tahun dan disewa untuk berbagai aktivitas termasuk acara-acara peluncuran, arena latihan, dan lain sebagainya. Tak berbeda jauh dengan Mogelong, Philip Island Grand Prix berkapasitas 53.100 orang. Tidak. selamat menikmati selanjutnya, sirkuit lain yang dilabeli sebagai sirkuit terbaik dunia adalah Masarik Sirkuit atau sering disebut Automotodrom Berno di Cekong sirkuit ini dibangun kurang lebih selama 2 tahun yaitu mulai tahun 1985 dan dibuka untuk publik pada 1987 Berno memiliki panjang lintasan kurang lebih 5,4 km lebar 15 meter dan tikungan bertipe tajam sirkuit ini memiliki pemandangan indah yang dikelilingi oleh perbukitan dan hutan Sama halnya dengan Azen, Berno memiliki kapasitas 110 ribu penonton Terima kasih telah menonton! Italia memang terkenal dengan sejarah olahraga motor termasuk MotoGP Sekarang, negara yang juga beken dengan pinzanya itu masuk salah satu deretan sirkuit MotoGP terbaik di dunia Sirkuit terbaik yang dimiliki Italia adalah Mugello Sirkuit, tepatnya berlokasi di Tuskani Mugello dirancang dengan panjang lintasan 5,2 km yang dibangun pada tahun 1973 dan dibuka satu tahun kemudian Sirkuit ini juga dilengkapi dengan lebar lintasan 14 meter dan dapat menampung 50 ribu penonton Mugello menawarkan pemandangan indah karena dihiasi banyak pepohonan sehingga lebih asri dan sejuk Beralih ke Qatar Salah satu negara timur tengah ini memiliki sirkuit yang masuk jajaran kelas atas dunia Namanya Low Sail International Circuit Arena ini berlokasi sekitar 35 km dari Doha, Qatar Sirkuit ini dibangun tak sampai satu tahun Tepatnya 30 Oktober 2003 dan dibuka untuk umum pada September 2004 Dilengkapi dengan 16 lintasan balap panjang 5,4 km serta lebar lintasan seluas 12 m Area di sekitar lintasan ditanami rumput buatan untuk mencegah pasir dari padang gurun di sekitar sirkuit memasuki venue Meski begitu, sirkuit ini memiliki kapasitas yang sangat sedikit dibanding Mandalika Ataupun TT Circuit Essen Yaitu hanya 8.000 penonton PT Circuit Essen PT Circuit Essen PT Circuit Essen Merupakan sirkuit terbang Baik di dunia saat ini Hal ini dilatar belakangi karena pekerjaan konstruksi yang detail Hingga diklaim memiliki tingkat kecelakaan sangat minim Berlokasi di Ese, Belanda Sirkuit ini dibangun pada tahun 1949 dan dibuka untuk umum tahun 1955 Sirkuit sepanjang 4,54 km ini awalnya merupakan jalan raya Luasan sempit dan dikelilingi banyak rumput Pada tahun 1999, sirkuit ini dimodifikasi dengan beberapa fasilitas Seperti tribun baru, menara kontrol, pusat pers, dan kotak yang telah direnovasi Ada pun kapasitas penonton dari sirkuit ini sebanyak 110.000 orang Sekitar 60 orang diantaranya mendapatkan tempat duduk Itulah daftar 5 sirkuit MotoGP terbaik di dunia Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax